Intro Halo, Sahabat Jim Waduh, ini mobilnya keren banget Secara tampilan, secara look Karena dia udah pake ban gede juga Udah ditinggin juga Dan ada beberapa pengerjaan Yang akan dilakukan sama mobil ini Yang pertama Karena sudah pake ban gede kayak gini Otomatis kita wajib Cek yang namanya ball join Ball joinnya Dia dead wobble apa enggak Tapi requestan dari omnya ini Walaupun sudah dicek nanti Kita akan ganti Pakai teraflake ball join Jadi otomatis untuk pegangan Dan si ban sama velgnya Rigid Dia bakalan stiff Bakalan kuat Kenceng megangnya Dan setelah itu juga Dia sudah ingin Memantapkan hati nih Dia pengen upgrade Untuk remnya sendiri Pake big brake kit Dari teraflake Aduh, mantap nih Dan ada satu hal Yang lebih keren dari mobil ini juga Yaitu Dia bisa dinyalain Keyless Atau aku bilang ya wireless Tapi mobil bisa nyala Nanti kita coba Oke guys Jadi nih Yang spesial pertama dari mobil ini adalah Kemarin kita udah installin nih Ini ada alat khusus Jadi kalian Kalau lagi luar jauh Terus lagi pengen manasin mobil Itu bisa guys Bawa aja kuncinya Nanti ini bakalan nyala sendiri Aku harus tau ya Gimana? Keren kan? Kuncinya di saya loh Di dalam gak ada orang Sini mas Kasih liat mas Dalam gak ada orang mas Sangkanya bohong-bohongan lagi Diedit nih Enggak kan Mesin nyala Kunci masih ada di saya juga Dan matinya juga gampang Tinggal pencet lagi kuncinya nih Otomatis dia mati Gitu loh Karena ada jalur cut offnya sendiri Di bagian mesinnya Kita udah setting Kita udah installin juga alatnya Buat kalian yang mau nih Bisa deh instagram Bisa whatsapp di 0822-11-101-101 Di marketplace pionnya juga ada Ini jarang banget Ada yang tau Ternyata mobil jeep ini Bisa seperti itu Dan langsung aja Check out barangnya Next Setelah ini Kita akan kerjain mobil ini Yang tadi aku udah sebutin di awal video Dan langsung aja ke videonya Let's go lagi Jangan lupa like 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 Oke guys Jadi ini dia Mobil Long Ferry The Badass Ini konsepnya Dan Memang beberapa barang Yang ada disini Semua itu Beberapa ada substitusi Itu dari Yang warna kuning kemarin Kalau kalian belum nonton videonya Coba deh Ditonton dulu videonya nih Yang lift kit Yang lift kit metal cock Unique gitu Unique gitu loh Ini lampu dari Di gahar Di gahar di gahar aja Lalu Ini lampu Lampu Quadratec, tapi bukan Quadratec, gitu. Terus, di sini ada juga kunci kap mesin yang menyerupai kunci kap mesin mobil Jeep JL. Nah, buat kalian nih barang-barang kayak gini, ini yang unik-unik nih. Ini di Ready, di Pioneer Jeep, bener-bener kebutuhannya. Sama, ini fungsinya sama, plug and play juga pastinya, cara pasangnya sama. Dan pasti saja dong, ini mobil udah tinggi banget. Lampu Quadratec, otomatis sudah di lift kit. Mari kita lihat sama-sama lift kit dari Om Ferry The Badass. Let's go! Oke guys, jadi ini dia mobil Om Ferry The Badass. Kalian bisa lihat nih, ini memang banyak banget kombinasi dari kaki-kaki mobil ini. Nggak cuma satu brand aja, tapi dicampur nih, di mix and match sama Om Ferry. Requestan dari beliau, gitu. So guys, yang pertama yang kelihatan banget pastinya adalah lift kit. Lift kit-nya otomatis, ini dari Teraflake. Karena shock-nya sudah memakai Falcon Piggyback 3.3 yang aja sebelah. Cuma pakai dua jari aja. Kayak gini, aku contohin. Tuh, cukup dua jari tanpa keringat. Puternya, mantep kan? Jadi nggak usah perintir-perintir, karena perintiran tuh keras. Kalau diputer pakai knob dua jari, itu lebih mudah banget. Tapi sebenarnya selain ini juga, contoh kayak mobil dia tuh yang satu lagi, pakai King juga udah mantep banget. Pastinya ya, reservoir adjustable. Dan, kalian lihat di depan nih, ada sway bar anti-rock. Waduh, aku heran deh. Kayaknya mobil ini bakalan dipakai off-road ataupun adventure yang ekstrim. Kan udah pakai sway bar dari anti-rock. Nanti tinggal dibuka aja tuh. Sway bar-nya bakal main. Wah, keren guys. Gokil. Ini kombinasi juga, di depannya ada track bar. Tapi track bar dari metal clock, karena warnanya emas. Adjustable juga kalau track bar-nya dia. Terus, di bagian kaki-kaki juga, depan ada lontai road, drag link, plus breaker track bar tuh dari Synergy. Synergy manufakturing sama, dari Amerika juga. Metal clock, Amerika. Anti-rock, Amerika. Falcon, Amerika. Terraflake, Amerika. Gokil. Kaki-kakinya branded semua. Kaki-kakinya. Di adjust juga bisa. Nah, itu salah satu keunggulan Amerika. Dan satu lagi, plug and play. Semua untuk pemasangannya ya. Pastinya, sudah ada manual book juga. Untuk seberapa adjustnya, seberapa ininya. Dan pastinya, di tuning lagi sama teknisi dari Pioneer Jeep. Nah, kita sesuaiin nih. Sama tinggi dan pemakaian ban. Nah, ngomong-ngomong soal ban. Ini baru guys. Ini sekarang dia pake Beat 4 Life. Ini modelanya Beat Lock. Terus, ban-nya dipake Kanati Moodhawk MT. Nah, untuk tipenya nih. Kalian bisa lihat, dia pake 35 ukurannya. 12,5 ring, 17. Memang terkesan kayak ceper. Kayak cunggung ring aja. Sebenernya 37 ini masih masuk banget. Cuman, o'feri cukup lah katanya dia bilang. Di 35 aja. Cukupan gede, 39 pake di mobil yang warna orange. Katanya dia gitu guys. Karena ini lift kitnya 3,5 inch. Jadi, cukup tinggi juga nih. Tapi walaupun tinggi, ngomong-ngomong soal tinggi. Ini tuh masih aman. Masih bisa-bisa ngelewatin untuk basement tall yang 2,1 itu masih aman. Basement masih aman juga 2,1. Jadi, ini paling tingginya itu sekitaran 205 lah ya. Jadi, masih ada space sekitar 5 cm-an buat ngelewatin si pembatas itu. Masih aman pokoknya. Lalu, di samping ini ada doorstep dari Smittybilt. Tapi sebelum lanjut ke Smittybilt, kita lihat dulu dong. Secara keliling, mobilnya om Ferrari the badass. Let's go. Oke guys, jadi itu dia untuk kelilingnya. Dan lihat deh, ini aku aman banget nih. Aku njot-njot. Di sini untuk doorstep-nya kuat banget. Buat aku sekarang 75. Waduh, ketahuan ya aku berat nih. Dan aku juga bisa lihat di bagian atas ini, dia pakai bestop Sunrider khusus Jeep JK. Kenapa aku bilang khusus Jeep JK? Karena untuk Jeep JL sendiri ada. Untuk Jeep Gladiator GT itu juga ada. Ini tinggal dibuka aja nih. Keren. Sunroof manual. Untuk yang suka nongol-nongolin palanya. Dan wah, ini kayaknya cocok buat kalian yang mau mencalonkan diri di tahun 2024. Bisa buka ini sambil dada-dada ke warga-warga. Mantep ya. Dan di atas ada juga roof rack nih. Ya ini dia emang bar aja sih. Roof rack bar gitu. Dua biji dan bisa di jazz untuk maju-mundurnya. Selain itu, di sini ada sidestep Smittybilt. Wah, keren nih guys. Ini sama-sama satu brand. Besi, body armor. Tapi dia masih bisa untuk jadi pijakan kaki. Masih aman guys. Masih bisa dijadikan pijakan kaki tuh. Buat bantu naik ke atas. Karena tingginya tinggi banget. Ini supporting juga buat anak dan juga istrinya. Biar masuk ke dalam tuh gampang. Biar nggak ngomel. Aduh, papa susah banget nih. Masa harus ngangkat-ngangkat gini kan? Itu lumayan susah. Cuman ya, ini udah ngebantu banget. Ground clearance-nya juga jadi semakin turun sedikit. Gitu. Nah, kita lihat yuk ke bagian belakang nih. Let's go. Saya gitu di bagian belakang. Dan kalian bisa lihat di sini. Kayaknya ini custom man. Ada yang tau nggak? Ini logo apa nih? HJ. Tapi ada logo bintangnya. HJ bintang kali ya. Dan ini ada pake ter-carrier dari Teraflake. Walaupun nggak ada ban cadangannya. Kayaknya mungkin Om Ferry asalinya aja nih. Biar nanti next udah ready. Pake ban gede. Cadangan tinggal tempel. Keren. Udah dihitungin matang-matang. Dan satu lagi yang di custom sama beliau adalah... Ada acrylic delete plate untuk bagian belakang. Karena aku tau acrylic, aku udah nanya sama dia nih. Om, yang belakang apa Om? Yaitu acrylic, Vin. Oh, acrylic. Acrylic-nya bagus banget. Dan bener-bener presisi sesuai sama... Lekukan dari si Teraflake, TR Carry ini guys. Paten emang, Om Ferry nih. Pecinta banget ya yang custom-custom gitu. Aku rasa sih ini harusnya sih custom. Ini kita lihat yuk. Di bagian bawahnya tuh ada apa aja guys. Nih, lihat. Ada kenal pot juga. Dari Gibson Metal Mulisa. Ini suaranya udah tau lah ya. Ngegebernya kayak gimana. Gedenya semana. Basah semana. Nanti aku kasih tau juga. Sekalian. Lalu, di belakang ada bracket trackbar juga nih. Karena udah 3,5 inch. Yang namanya 3,5 inch itu wajib banget. Perlu. Dan wajib diinstal lah pokoknya lah. Bracket trackbar depan. Dan juga belakang. Dan ini selang rem udah berubah juga. Depan belakang, kiri kanan. Itu pake Teraflake juga. Yang beredet stand-ish. Kenapa dia harus pake yang beredet stand-ish? Satu, mobil udah tinggi. Ban udah besar. Otomatis ada potensi untuk mobil tuh ngerem gak secara pakem. Bisa, siit. Masih ada sisanya gitu guys. Jadi, kalo kalian masih pake yang standar. Yang standar kan itu dia dari karet ya. Otomatis oli panas, turun ke bawah. Gak maksimal. Dan kalo udah berada stand-ish kayak gini. Mau oli panas, oli dingin. Tetep aja dia bakalan turun secara maksimal 100%. Kalo pake karet, ada kemungkinan dia nahan di atas. Dan turunnya tuh netesnya dikit. Jadi, ngeremnya gak terlalu pakem. Tapi kalo udah pake belakang stand-ish kayak gini. Otomatis pengereman kalian, aku bisa jamin. Lebih pakem dari yang standar. Kayak gitu guys. Fungsinya. Jangan lupa, link stabil dia juga diganti. Dan, oh iya. Satu lagi aku kelewatan. Dia armnya juga udah diganti guys. Tapi untuk belakang aja. Depan dia gak ganti. Masih yang standar. Tapi belakang, atas bawah. Dia udah pake dari Teraflake Alpine. Dan otomatis dia bisa digas. Dan diameternya itu lebih luas. Ataupun lebih lebar. Daripada yang standarnya. Nah, ntar sama-sama kita lihat juga. Disini ada kamera mundur. Keren ya. Mobil Lomferi ini. The badass. Oke guys. Jadi kesimpulan modifikasi mobil Lomferi di BTS yang warna hitam ini adalah. Kalau kalian mau modifikasi. Jangan tanggung-tanggung. Sekalian semua. Lengkap. Yang proper. Dan pastinya harus di tuning kembali. Ataupun di setting lagi. Karena kalau asal tempel aja. Itu gampang sih. Gue pake brand apa. Tempel-tempel bisa. Tapi yang perlu adalah. Tuning. Setting ya. Kalau kita bahas sehari-harinya tuh di setting ulang. Nah, itu dia. Karena kaki-kakinya udah kombinasi semua. Udah lengkap. Terus lampu-lampu. Penambahan. Exterior juga. Itu bakalan mempengaruhi. Bobot dari sebuah mobil. Apalagi udah pake swiber anti-rock. Otomatis kan. Kalian tau sendiri nih. Jadi kita setting tuning yang terbaik. Untuk mobil on-ferry ini. Yang pastinya. Masih nyaman dipake di jalan kota. Ataupun daily harian. Tapi. Sudah bisa capable. Untuk light off-road. Medium off-road. Ataupun extreme off-road. Udah bisa. Kenapa bro? Karena. Nih. Aku ya satu nih. Belum aku jelasin. Dia sudah ganti. Final Gear. 488. Eh sorry. Dia pake Final Gear. 5. 13. 13. Yang lebih besar. Terus. Jangan lupa. Satu lagi nih. Procal Modul. Kenapa perlu bro? Ini untuk kalibrasi om. Jadi ibarat kayak sepeda tuh. Dia ganti gear. Setelah ganti gear. Dikalibrasi. Kalo ga dikalibrasi. Si mesin akan tetap ngebaca. Gearnya itu masih gear yang kecil. Otomatis. Padahal kan tetap bolot. Karena bannya udah gede. Pake ban 35. Terus. Berarti kamu ngerekendasiin. Kalo ban 35. Ganti final gear. Pake procal. Yes. Jawabannya. Aku rekomendasi ya nob. Tapi kalo ga mau ganti. Gak apa-apa. 37. Boleh lah. Udah mulai diganti. Wajib. Kalo ngetarikan. Bakalan bolot. Oke guys. Jadi itu aja. Yang bisa aku share. Untuk video kali ini. Kalo kalian mau tanya total istimasinya. Aku sih bisa rangkum secara sekilas. Kemungkinan. Ini 200 jutaan. Ke bawah. Jadi. Kalo kalian mau modif kayak gini. Itu masih bisa banget lah ya. Dengan budget. Siapin aja. 200. Kalo ga 150an up lah. So guys. Terima kasih udah nonton video ini. Dari WhatsApp keakhir. Jangan lupa di like. Comment. Subscribe. Dan juga di share. Terima kasih. Sekali lagi. Disini kalian bisa DM Instagram aja. Buat tanya-tanya. Atau kalian bisa telepon kita. Bayi WA bisa. Bayi telepon biasa. Bisa. 0822-11-101-101-101. Atau mau check out marketplace kita nih. Ada di Tokopedia. Bli-bli. Bukalapak. Terakhir kita ada di Shopee. Dan. Jangan lupa. Official store semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Alvin. Satria juga. Mucapkan banyak-banyak. Terima kasih. Jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Dadah. Sub indo by broth3rmax